selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gue akong mp yo guys jadi kali ini si moya bakalan kita kirim ke si otoy karena temen kita lagi kesusahan ya jar ini kayak si pajar juga nih kita bakal pinjemin dia sekitar seminggu kalau gak dua minggu karena motornya digade gitu ya jadi ya langkah baiknya kita bantu temen kita jadi kita bakal otw ke cikarang guys jadi perjalanan cukup jauh mungkin kita bakalan toying ya karena badan gue juga kurang sehat jadi kita bakal gas kun ayo langsung naik yuk kita bakal naikin motor kita si moya ini padahal ini lagi gue sayang-sayangnya nih motor ini gak apa-apa lah kita taruh dulu tas kita oke gila guys jadi ganteng begini motor jadi mungkin perjalanan berapa jam kira-kira sejam apa sejaman ya sejaman kayaknya semoga aja gak macet gitu kita bakal meluncur gila tampilan si moya makin ganteng ya oke jadi karena temen kita ini si otoy lagi kena musibah guys karena rumahnya lagi di renov gitu ya gue juga sekalian mau review kesana tapi sebenarnya sih dia gak minta ya dia gak minta minjemin motor tapi gue kayak inisiatif apalagi kan besok kemarin gue tanya toi lu san mori gimana toi kalau motor kayaknya gue gak san mori yaudah lah pas besoknya gue mikir yaudah lah ini kan motor jarang gue pake juga gue juga kan motor ada banyak gitu kita pinjemin dulu temen kita motor buat sementara lah buat si otoy nebus dan gue juga merasakan kayak si pajar juga waktu itu kan kalau gak ada motor pusing ya jar mau konten apa ya pusing ya kayak si airheader itu reaksi jadinya airheader aja pas gak ada motor dia sampe reaksi ngonten di rumah gitu tapi gak apa-apa lah jadi kita bakal otw nanti kita lanjut lagi guys oke kemarin si pajar lu kemarin gue pinjemin ninja rr ya iya kemarin ninja rr sekarang orang otoy si moya iya tau ya manfaatin nih motor nih terseribu subscriber kita membeli kamera hero 8 mantap motornya kan jadi ladang rejeki orang iya kadang gue suka heran sama netizen katanya bang lu lupa sama tim sentak bye selamat tinggal yuk kita langsung naik naik jar ya gas gas gua tengah gua tengah moya moya di belakang ya siap gas kan naik mobil mewah dua pintu oke kita udah ini lewat tol gak lewat tol kita lewat tol ya masih pajar juga kita bertiga disini kita mau perumah otoy ijar ya kita mau anterin motor temen kita soalnya lagi ada kebingungan gitu baru lagi ada di titik yang rendah bang susah susah sama kayak gue waktu kemarin water jebol water jebol bingung konten ya bingung tapi gue gitu cuman minjemin nijia rr tapi itu kemauan lu kan suka dua tak iya gue suka dua tak jadi gue pinjemin nijia rr karena si otoy pengen dia kayak melirik moya yaudahlah gue kan pinjem si moya gitu karena kalau pakai dua tak dia kagak patas padanya gede banget jadi gue pinjemin si ini nih si moya tuh di belakang tuh oke mungkin nanti kita lanjut lagi guys pas udah mau sampai oke oke kita udah lewat jalan panturo dan sebentar lagi kita belok kiri ini nih rumahnya otoy masih sawah-sawah oh ini kemaren makannya banjir nih pak ya eh ke sini ya iya iya oh iya ke sini gue ringin masih banyak kambing oh masih kambing guys ya nguringin ini perumahnya guys udah banyak yang hantan yang gak bojil ada otoy standby otoy otoy standby kita pada standby kamera iya ada bang poropo ternyata disini aja disini aja oke akhirnya kita sampai juga ini mau dijual kesih otoy jadi katanya mau beli R1 oh gak tau atau ini aduh R1 apa ini katanya lo motor ini toy lo ngodong-ngodong soalnya kemaren motor lo digadain bener gak bener lah orang gak ada oh gak ada ya ini maksudnya gimana motor lo kirain di bawa motor berduaan lo bawa motor ini langsung turun aja ini gimana ini maksudnya gimana ini gue kasihan sama lo gue minjemin lo aja katanya tapi bener gak ini motor lo digadain mana motor gue masuk 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 rumah emang kebetulan kita lagi ada tamu nih paroko paroko noli ini rumah motor gue nih sekarang ya kan mana baron gak ada berat ya baron gak ada nanti lah baron nanti kembali lagi lah pasti secepatnya lah ya ini lo maksudnya gimana ini ke bawa-bawa moya kesini anjir deh lu kenapa toy kenapa bisa digadain gitu ya gak usah diceritain lagi lah ya kenapa ya ya kan karena kan mungkin di kontennya akang mp kemarin dibilang apa namanya 20 juta tapi salah guys pembangunan otoy itu berapa pembangunan itu hampir berapa 50 oh hampir 50 50 plus plus jadi sebenernya bisa buat nge dp moge iya pantas lu gak deno terlalu kurang toy sebenernya kurang sedikit sih karena kayak gini aja nih belum nih ya oh iya ini belum nih nanti bakalan di keramik sama gerbang sama gerbang tingkat tingkat belum tingkat tapi ini kita turun dulu aja kali ya baru kita cerita lagi turunin dulu kali ya jadi sorry toh nih gue gak bilang bilang toy maksudnya beneran ini mau minjemin gue minjemin apa gimana ini nyewa disewain bang takonya gue disewain ini kayaknya iya sih gue liat sewa jiwa-jiwanya jiwa 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 ini noya guys gila bayarin 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 ngeri kali ya moya sudah ganteng-ganteng seperti ini aku kira ini tadi apa ya lu surprise-nya nih ber-ber ini ngaco cuma nanya-nanya Sherlock ini orang ngapain nanya-nanya Sherlock iya tadi gue nanya-nanya Sherlock gue udah ngomong kemarin ya motornya lagi di maksudnya bukan-bukan digadi sih sebenernya ya apa ya bang ya cuman gue aja yang gak enak gitu takutnya orang gak percaya kan gitu kan gue kan ngejanjiinnya ntar pertengahan bulan gitu kan ya pertengahan bulan gue tebus gitu kan ya cuman ya biar buat jaminan dia lebih percaya aja gitu sebenernya gak banyak sih sebenernya ya sekitar di bawah 10 juta lah maksudnya gue minjem itu katanya bang parpo rumahnya di arah sini ya iya itu di ujung di ujung oh di sana ya wih gila nanti mau ngeliat rumah parpo sekalian nanti kita review jadi ini kita bakal penurunan motor ya guys ya semoga aja si otoy bisa naik nih langsung bisa ufmoge upmoge gitu iya aduh ngeri kali ya ini ber-beru surprise yang sangat luar biasa guys ya ini ada trek di sawah tapi ini beneran ini minjemin gue ini yakin nih maksudnya lu percaya sama gue percaya lah percaya lah tapi yang lain aja tuh kayaknya takutnya jadi peririan nanti gitu kan enggak ya aman ya tim sentak tau kondisi lu oh iya iya mudah-mudahan anak-anak mengerti lah ya tapi kan anak-anak yang udah upgrade semua pajar pun setelah di ini kan upgrade dia udah upgrade R15 ngeri pajar sukses lu nah ini udah turun guys motornya iya langsung turun oh ini dipanasin kan aman kemarin apa gimana dipotong oh udah dulu potong iya super sekali oke gila cuy ini bener-bener akang MP berbereterniat ya kan ya gue kira tadi tuh akang MP kenapa gitu nanya-nanya share lock gitu ya kirain ngapain toy kirim share lock gitu ya lu ngapain gitu ya ini akang ngapain ini ditelepon kaget diangkat gitu ya udah langsung ke rumah lo ya toy biar surprise gitu toy takutnya lu nolak pas gue pinjemen janganlah janganlah iya sih sebenernya kalau lu ngomong pasti nolak deh mah orangnya gak enakan gak enakan ya apa minta Erwan iya gila coba toy lu mau turun Erwan aja deh jujur kalau semua yang akang bilang ya mungkin gue bilangnya gak usah gitu loh ngapain gitu kan gue masih bisa ngonten kenapa lu bilang ke gue Erwan enggak ngadang-ngadang boong emang gue tahu nih gue kalau bawa motor ini kesini kan luar biasa ya tapi kita gimana kan pelukan dulu kan pelukan disini buat thumbnail ayo jar pelukan pelukan mantap lah pokoknya nih lu pake aja tau ya asal jangan bonceng cewek oh gitu bonceng bini oh gak bisa ya nah ini ada single sheet ini ada single sheet jadi kita gak bisa bonceng cewek tapi boleh sih kalau bonceng bini tapi ini kan gak bisa ini bawa bantal ini bantal oh gitu ya jadi luar biasa guys tohnya lu semangat ngonten lagi tau ya kayak pajar nih oh iya jarang pajar ya kita harus semangat jar ya iya pajar udah semangat banget sekarang yang nonton dia ngehasilin hero hero 8 hero 8 ya iya gue ngehasilin moge ntar gitu amin 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 ini jadi sebelumnya gue terima kasih ya kepada akang Envy sebenernya tadi kalau semuanya akang Envy bilang ya mungkin gue gak bakalan nerima gitu mungkin udah disini ya kan dia udah biaya towing ya kan iya biaya juga ya sebisa mungkin gue bakalan terawat nih motor ya kan sampai baron turun ya sampai baron turun lah sampai baron turun ini motor kesayangan akang Envy ini serius loh iya sih serius ini motor kesayangannya ya sejar ya bener kan ini motor perjuangannya iya kan tapi kalau lo bawa Ninja RR kagak pantus toy iya kecil ya iya kalau R1 sama R6 sering gue pakai konten gitu oke lah ini kita parkirin ya kita parkirin ke rumah ya kita parkirin ke rumah toy ayo guys luar biasa ini akang Envy oi mantap nanti abis ini kita review rumah Bang Pak Ropo ini lu gak review rumah gua kan oh iya toy oke kita bakal review dulu tau review rumah lu review rumah gua iya mana ini ini apa ini oh ini buat teras sih oh waktu itu waktu pas gue 2000 subscriber disini iya 2000 subscriber akang Envy ini saksi bisu nih disini dia duduk disini dia pas monet disini ya disini gue monet monetnya disini daftar iklan disini akang Envy sejarah banget disini dan sekarang udah berkeramik ya oh udah berkeramik ya ntar disini buat gudang nih makanya belum di keramik buat di gudang buat taruh-taruh kunci-kunci disini sekarang kan gue gak punya gudang di belakang iya iya bener-bener ya alhamdulillah cuman begini doang ya tapi ini kan sebenernya berkat akang Envy juga sama temen-temen tim sempak lainnya iya sih tim sempak lainnya mantep sih ya tim kita saling membantu ya pokoknya ini bener-bener pure hasil dari YouTube buat ngerenove ini oh ini ya wah mantep sekali berberhasil pure dari YouTube gue yakin kalo Otoe masih bujangan gue yakin absesnya dia bukan ab rumah deh kayaknya sih kayaknya karena dia udah menik jadi rumah pentingin ya mungkin tabungan gue juga lebih banyak tapi ya doain aja supaya Otoe bisa ya minimal 250 cc lah 220 iya bener-bener secepat jangan anjay mau masuk ke dalam ayo kita lihat masuk jar wih ini udah kayak hotel-hotel eh hotel-hotel apa? villa-villa bar-bar gitu minibar ya minibar tinggal beli kursinya sini ada omor apa juga ada bir gak? beli kursinya sini mau pesen bir ya keren juga ya minimalis gitu ya ntar disini lampu kan ya wih kompornya udah kompor tanam guys kompor tanam ya bro iya ada kompor tanamnya ini tinggal kitchen set kan belum? nanti di atas kitchen set oh iya kamar mandi disitu dan ini nih yang kalian harus tau nih yang apa nih wih iya anjir gue belum punya lo belum punya silverware batom gak? aduh jadi ya kayak gini guys habis ya ya baru kayak gini alhamdulillah banget ya alhamdulillah ya terus kamar-kamarnya begini ih ini gugainya dingin loh kayak dingin ya ya kayak ginilah oh berarti tinggal cat doang ya? ini baru cat dasar ya karena belum diwarnai kan putih tinggal ngewarnain ntar belum ngecat ini oh pintu baru juga ya? baru semua pokoknya semua baru lah termasuk peralatan-peralatan dapur nih baru semua ih keren nih kayak gini jadi ada inspirasi nih gue tau ya kayak baru-baru begini iya biasanya lu bikin kayak gini bisa buat nongkrong makan iya sih ada inspirasi guys mungkin nanti kita bakal kayak gini nih ya oh rumah lu yang lagi dibangun iya iya bener-bener bikin-bikin kayak gini cuman agak panjang kan bisa ini apa nih? buat lampu oh buat lampu nanti ada lampunya sini oh iya iya bener-bener nah ini rupanya tapi kelihatan mewah iya maksudnya rumahnya kecil tapi kecil ya tapi kayak kalau unik-unik gitu unik lah tamu tamu ruang tamu imbaratnya di depan lah ya ya di sini juga bisa ntar bikin sopa di sini kan oooh ada sopa juga ya ntar sama meja sini kan ooo iya begitu kamar-kamar ini kamar ini kamar lo mabin bukan ini kamar masih kamar belum belum ini ya belum ada ya kalau Rapa udah gede di sini baru kamar kayak gini doang ini kamar belakang ini tinggal ngecat kamar depan ya wih kopi dua mah kopi mah oh gitu tapi kayaknya lebih gede ini ya ini kamar depan kayaknya enggak sih sama aja sebenarnya guys ya ini buat Rapa sebenarnya gua mah kalau main nggak disini mantap guys jadi luarnya kayak gini sebenarnya masih lega juga kalau masih lega-lega banget di kedepan cuma kalau gua mau majuin masih lega banget ini kedepan masih lega banget ya ini juga kan bisa ya Iya ini buat ya kalau kita kumpul-kumpul nanti nih kita kumpul tim sempak kita bakal kumpul tim sempak semua ini mau lanjut ke rumah-rumah Pak Ropo nggak nih Ayo kita bakal lihat-lihat rumah-rumah Pak Ropo jadi ini suasana rumahnya mana nih rumah Bang Pak Ropo ini ayo lagi pasang AC ngeri jadi tetanggaan ya tapi kayaknya lu jarang tinggal di sini mah kopinya taruh luar aja ya dua oh baru-baru katanya tadi lo habis beli peralatan iya itu iya baru-baru Pak Ropo habis beli peralatan gas dia baru pindah nih langsung lebih sama akangnya langsung aja langsung menyebabkan kedua ini tadi rencana oblih pasangannya tapi nggak ada sekali Oh ini Oh yang biru nah ini kemarin kan otay waktu Renault tuh tinggalnya di rumah Pak Ropo guys wajah yang ditinggalin langsung sama Pak Ropo yang punya rumah gila langsung lipo ini ada ZX10R sama Dontol seribu er paling disini luar biasa nih kasur-kasurnya nih Oh kasur-kasur baru juga kasur-kasur pengantin ini berarti lu bakal tinggal di sini Bang bakalan tinggal di sini kalau aku bakal tinggal di sini guys bertangan sama Alpian juga tadi ya mantap ini Oh bentuknya udah sama ya sama-sama cuma ini belum sekelas otoy Oh iya kalau gua kan ininya kamar mandi pindah kebelakang Oh berarti waktu itu lu bobol ini to ya ya bongkar semua tembok jadi klentek semua kebelakang tapi udah jadi loh dapurnya udah ada dapur-dapuran udah ada jelas gitu bentuknya ya tapi bisa sini kalau dibikin minimalis-minimalis gitu ya ya bisa ntar di renom kayak otoy lah kayak otoy juga keren sih renopannya tapi dia kayak bar-bar gitu ya minibar minibar ini bar ya 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 ini masih dari pila-pila gitu iya kayak pila kemarin ya Iya bener-benar tapi kan itu waktu kita ke pila kemarin udah jadi Oh iya ini harga case-nya berapa sih kalau di sini harga case-nya 200 berapa ya 200 lebih lah 260an harus hampir 260an ya 260an ntar kamarnya nih Pak Ropo nih minta-minta sama Siska ya iya ini dia bakalan membawa calonnya ke sini Oh ya tapi si ini enggak dibawa ke sini Bang RR-nya RR-nya masih pada di bengkel oh di bengkel Ninja ZX Sipana di bengkel tahu tahu kalau ZX tahu bengkel semua ya semua di bengkel RR-nya di bengkel Wah kalau udah lengkap ini bakalan ini ya enak ya di parkirnya bener-bener lebih enak gitu kita liatin motor di sini kan sambil ngopi liatin motor-motor kita di sini nih iya itu itu apa itu tuh guys AC-nya lagi dipasang iya Pak Ropo lagi pasang AC guys luar biasa ya demi menyiapkan buat buat apa nih masih muda buat apa guys coba guys coba guys komen guys ya kita tebak guys kira-kira Pak Ropo bakalan nikah berapa bulan lagi gitu atau berapa hari lagi kayaknya tahun ini sih apa berapa hari lagi enggak mungkin berarti di siapak ini yang punya rumah dan bagus otoy Pak Ropo Alpian Oh Anwar gua belum rumah Anwar ya Anwar Anwar udah gua berarti enam orang ya enam orang suksesnya tapi tetap nanti orang nih paling tinggi nih gedeong waduh tingkat tingkat guys gila tingkat tingkat apa dua tingkat jadinya satu lagi balkon balkon jadi bisa naik di atas kali ya buat nyantainya dua berarti dua tingkat yang ketiganya tuh buat nyantai-nyantai di atas buat nyantai rata sih gitu kalau malem enak ya tapi bisa sih kalau ditambah pelapon jadi tiga tingkat ya bener-bener Alhamdulillah itu kita ini nabung guys kan kalau nabung Pak Ropo ngoprek motor kaga cuman adekah entahlah lanjut ayo kita ke rumah gua kita udah siapin makan guys udah disiapin makan kita makan dulu bareng Akang Envy guys ya wih kita makan toh ya kita udah beli baso tadi barusan wih mantap sekali deket banget wah iya ya buat inpes cocok sih ya inpes inpes iya buat ini udah tingkat udah dikasih belum kopinya iya oke mungkin segitu aja vlog kita kali ini pokoknya nanti kita lanjut lagi guys oke